Intro Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai si Mino berhasil atau gagal dipasang Sama, apa sih itu si Mino? Si Mino adalah salah satu akses vaskular yang merupakan suatu tindakan operasi menyambungkan arteri dan vena Dengan tujuan sebagai akses untuk dilakukan hemodialisis Apa syarat pemasangan si Mino tersebut sudah baik dan benar? Syarat pemasangan si Mino tersebut baik dan benar, dia harus meliputi rule of six Dimana yang pertama, yaitu terabatnya adanya pulsasi atau disiran pada area yang sudah dilakukan Tindakan si Mino Kedua, tindakan si Mino dapat dilakukan tindakan hemodialisis 6 minggu setelah dilakukan pembuatan akses Tiga, jarak antara vena dan arteri adalah 6 cm Empat, minimal diameter vena yang dilakukan tindakan astumosis adalah 6 mm Kelima, vena berada di bawah kulit sedalam 5 mm Dan yang terakhir, yang keenam Terju aliran darah pada akses yang sudah dilakukan pembuatan si Mino adalah 600 ml per menit Nah, bagaimana sih kita tahu Cimino yang sudah terpasang itu terjadi masalah atau terjadi kegagalan? Yang pertama, tanda-tandanya bisa dilihat dari adanya tanda-tanda infeksi Seperti ada tanda kemerahan, membengkak, sakit atau terasa nyeri, perabaan terasa hangat, kemudian terdapat nanah dan juga terjadinya peningkatan suhu tubuh atau terjadinya demam Lalu juga ada tanda-tanda penyumbatan seperti perubahan suara dengungan dan vibrasi Yang dapat diakibatkan oleh perlambatan aliran darah atau aliran darah tidak terabas semasa sekali di Cimino Kemudian juga bisa disertai dengan pendarahan dari akses Cimino Dan juga adanya terasa tangan terasa dingin, kemudian kebas, ataupun tangan sulit digerakkan atau tangan terasa lemah Baiklah, untuk yang selanjutnya, dijala apa sih? Pada pasien yang menggunakan Cimino atau akseshan harus dibawa ke dokter Untuk yang pertama, adanya terdapat pendarahan dari akseshan tersebut Untuk yang kedua, adanya tanda-tanda infeksi atau adanya tanda perubahan penampilan pada kulit Seperti pemengkakan, kulit merah, nanah, atau jika kulit di sekitar akseshan tersebut terasa hangat pada saat disentuh Kemudian untuk yang ketiga, adanya terdapat penonjolan di atas akseshan atau di sekitar tangan Kemudian pasien juga mengalami demam di atas 38 derajat Celcius Ataupun disertai dengan mengkikil Kemudian denyut dadi atau getaran pada akseshan itu lebih lambat dari biasanya Atau tidak dapat merasakan denyut dadi sama sekali Kemudian pada tangan ataupun kaki terdapat mati rasa, dingin jika disentuh, ataupun terasa lemah Selanjutnya ada terdapat pemengkakan pada lengan, kaki, wajah, ataupun leher Kemudian adanya terdapat bulu yang membesar muncul di lengan atas ataupun daerah dada Serta adanya peningkatan tekanan vena selama proses dialisis atau penurunan airan darah melalui akseshan Adanya perdarahan yang berkepanjangan setelah dikeluarkan jarum pada proses dialisis Dan untuk yang terakhir adanya perubahan dalam hasil lab rutin dari pasien yang menggunakan simino atau akseshan Terima kasih telah menonton